Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman, selamat datang untuk semuanya ketemu lagi bareng saya Rwipa Koi di video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan banyak banget yang bertanya ketika di pagi hari itu ayam mesti diapain dulu bang yang paling tepat dan yang paling cocok untuk perawatan ayam tentunya sekarang kegiatan di pagi hari teman-teman jadi teman-teman bisa lihat nah jadi langkah pertama ketika di pagi hari adalah mengeluarkan ayam dari kandangnya tentunya teman-teman nah yang paling diutamakan yang pertama dikeluarin adalah ayam-ayam yang sudah mendekati ke jadwal kontes ataupun pro teman-teman itu yang diutamakan yang pertama dipegang di pagi hari teman-teman ya nah contohnya kita pagi hari itu biasa kita keluarkan dulu ayamnya dari kandangnya masing-masing ya kemudian kita lepas di umbarannya kalau misalkan teman-teman gak ada umbaran bisa juga untuk diputer pokoknya biarkan dia jalan-jalan di pagi hari teman-teman sekitar 5 sampai 15 menit teman-teman langkah pertama di pagi hari itu kita keluarkan-keluarkan semua ayam yang ada di kandang untuk dilepas di umbaran sekitar 5 sampai 15 menit nah jika sudah 15 menit kemudian ayam gantian untuk dimandikan di pagi hari nah jadi teman-teman jika sudah 15 menit ya durasinya 15 menit jadi gantian yang sudah sekitar 10 sampai 15 menit kita mandiin gantian ya jadi gak ada berhentinya ya yang ini beres mandi nanti ngambil lagi dari umbaran yang dari kandang jadi sistemnya rolling terus teman-teman kalau kita bisa nyusun skema rawatan di kandang yang sebanyak dimanapun pasti terawat semuanya teman-teman jadi ini kita ambil ya contohnya ini sudah di umbar nah sambil nunggu ini dilap-lap ya setelah dari umbaran jadi kita masukkan juga yang dari kandang teman-teman jadi sambil nunggu durasi ini sambil berjalan jadi muter terus nah untuk perawatan di pagi hari seperti biasa ya kita lap-lap kita korok ayamnya ya kita bersihkan tenggorokannya teman-teman nah pembersihan tenggorokan ini ini berguna untuk membersihkan penggam mulut si ayam dari kotoran-kotoran yang menempel ya karena setelah yang menempelan ya takutnya dipatok-patok kotor nanti akan menimbulkan kalau misalnya tidak dibersihkan akan menimbulkan radang berbagai penyakit lah seperti ngorok saya dengar ya nah teman-teman jika sudah seperti ini biasa saya kasih sarapan dulu ya teman-teman kasih sarapan guna untuk menunjang nutrisi si ayam ya jadi ayam ketika pagi hari itu dia butuh sarapan juga sama lah seperti orang ya untuk mengisi hari-harinya supaya tetap sehat itu dikasih sarapan dulu ya ini ada ekstra puding oke biasa saya kasih 1-2 nah setelah diberikan sarapan kemudian diberikan kamlang juga ya teman-teman ini saya pakai kamlang kering aja biar hemat kamlang kering satu aja cukup teman-teman untuk tiap hari ya rutin terutama untuk ayam-ayam muda ini sangat bagus untuk memenuhi nutrisi kebutuhan si ayam tentunya jadi untuk di pagi hari saya biasa memberikan dua ini ekstra puding Rambo dan kamlang kering Pro Max jadi di ngasihnya sekaligus terutama untuk ayam-ayam muda sangat bagus untuk si badan ayam nah jika sudah seperti ini si ayam kemudian kita lepas di umbaran yang tak kena sinar matahari kita umbar ataupun dikurung di bawah sinar matahari pagi usahakan mataharinya di bawah jam 10 lakukan ini setiap hari dengan konsisten agar ayam anda sehat mantap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax